Baik, disini saya coba untuk menghubungkan mixer TUF Studio V8 ke dalam OBS dan Zoom. Oke, saya mulai dekatkan. Ya, ini ya alatnya kegelatan ya. Itu OBS menghubungkan mixer Studio V8. Seperti itu. Dan seperti apakah cara memasangnya? Simpel sebenarnya ya. Jadi, untuk kabel yang buat ngecas yang putih itu disambungkan ke USB laptop. Dan untuk lubang yang merah itu yang ada tulisan handset itu dipasang ke handset. Dan yang kabel hitam itu mic kondensor. Dari mic kondensor BM800 dimasukkan ke lubangnya. Nah, jadi setiap lubangnya itu udah ada tulisannya ya. Yang kondensor, yang handset, yang untuk ngecas ya. Jadi kabel putih yang dari TUF Studio yang buat ngecas itu disambungkan ke laptop. Caranya itu saja mudah. Oke, setelah disini ya. Saya ingin berpindah untuk pengaturannya. Saya naikkan display capture. Oke, display capture sudah berjalan. Oke, setelah disini kita masuk ke dalam setting. Nah, di dalam setting kita pilih audio. Nah, setelah audio kita mengarah ke desktop audio. Desktop audio ini saya disable kenapa? Karena suka dubbing. Ya, tidak usah dipakai. Disable saja. Desktop audio pun saya disable saja. Yang ada hanya dubbing suara. Nah, setelah itu di mic ini kita pasang pilihannya adalah microphone. LG USB audio. Ya, kalau ada mic 2, 3, dan 4 silahkan tapi satu mic saja ya. Setelah itu untuk disini sih saya nggak kotak-kotak ya. Tapi kalau mau dipasang speaker boleh. Ini LG USB ini adalah dibaca oleh laptop atau komputernya adalah tab studio sound card V8. Oke, apabila sudah itu di-apply. Oke, itu ya. Apabila sudah di-apply terus oke. Oke. Itulah settingan untuk di OBS. Menghubungkan tab studio V8 ke dalam OBS. Pak, kalau masuk ke Zoom settingannya gimana ya Pak? Ya. Baik. Saya coba untuk masuk ke dalam Zoom. Oke, ini sudah berjalan ke Zoom. Loading ke Zoom. Loading ke Zoom. Saya silang aja biar nggak berat. Karena lagi menutup aplikasi jangan terlalu banyak. Jadi berat OBS-nya jalan. Droid cam jalan ya. Seperti itu. Karena ini sudah selesai. Droid cam jalan ya tutup saja. Biar tidak berat. Tidak double aplikasi. Cukup maksimal 2. Oke, baru muncul kan. Setelah saya tutup. Jangan sampai 5 aplikasi, 6 aplikasi yang terlalu banyak. Oke, cara menghubungkan untuk tab studio ke Zoom. Kita masuk di gear sebelah kanan atas. Kita klik. Kita masuk ke audio. Oke, di audio. Di sini ada pilihan. Sudah kebaca USB-nya yaitu LG Y USB Audio. Ini kita pilih. Untuk speaker-nya. Dan untuk microphone-nya. Kita pilih. LG Y USB Audio. Ya. Apabila itu sudah. Kita turun ke bawah. Pilih saja. Supaya noise. Menghilangkan noise. Di zoom itu ada. Menghilangkan noise. Ya. Pilih saja medium. Dan untuk original sound. Pilih saja. Ini dicontreng. Contreng. Contreng semua. Enable. Ya. Masuk ke advanced. Pilih saja auto. Selesai di sini. Untuk settingan. Zoom. Kalau sudah kita tutup. Zoom. Itu sudah. Bisa dipakai. Audionya. Jadi cara menggunakan. Menyambungkan. Tab Studio V8. Ke zoom. Seperti itu. Sangat. Mudah. Oke. Dan kalau untuk ke OBS. Kita masuk ke setting. Kita masuk ke audio. Mic-nya. Sama. Speckernya sama. Disamakan dengan. Inilah cara menghubungkan OBS. Dan Zoom. Jadi. Di Zoom-nya disamakan. Dan di OBS-nya disamakan. Selesai. Di sini. Oke. Oke. Simple. Mudah. Enggak ribet. Seperti itu caranya ya. Oke. Selamat mencoba. Menghubungkan. Tab Studio V8. Kedalam OBS. Dan Zoom. Terima kasih.